Agin Sedegat Sebab 1961 Putri Ilahi Memasuki Dunia Kakak Chiley, dia menghapus ingatan fantasi di benaknya dan melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Ayah membawaku hari ini karena dia dan Bupati Ilahi Pelukis Hati memiliki sesuatu untuk didiskusikan. Jejak rasa malu bisa dideteksi baik dalam senyum maupun suaranya. Dia telah bertemu dengannya berkali-kali, namun rasanya dia tidak pernah bisa sepenuhnya percaya diri di depannya meskipun dia adalah Putra Ilahi. Putra Ilahi nomor satu tidak kurang. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak menikmatinya. Faktanya, setiap orang harus berusaha untuk menemukan seseorang yang spesial yang membuat mereka merasa seperti ini. Gadis itu berkedip seperti kedipan bintang malam. Jika ayahmu datang sendiri, itu hanya tentang dunia lain, kan? Mem. Dian Jeoshi mengangguk sambil tersenyum sambil menanggapi dengan suara terhangat dan terlembut yang bisa diakerahkan, lorong telah dibuka sekali lagi, dan kali ini, seorang abisal knight yang merupakan bagian dari tim perintis telah berhasil menginjakan kaki di dunia itu. Kami sudah memastikan, arahnya. Dalam 50 tahun, kita harus dapat mengumpulkan energi yang cukup untuk menembus lorong itu sekali lagi. Kemudian, abisal monark, high priest, dan kemungkinan besar para ayah kita akan menjelajahi dunia itu bersama-sama. Dian Jeoshi mendonga saat sedikit kerinduan melintas di matanya. Dunia yang dikenal sebagai, tanah murni abadi. Dia menurunkan pandangannya dan tersenyum lagi. Masalah ini tidak boleh diungkapkan karena akan menyebabkan ketidakstabilan di dunia berdebu. Saat ini, semua orang yang saya sebutkan dan kami berdua adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Pastikan Anda tidak memberitahu siapapun tentang ini, oke? Saya tahu, ayah sudah memberitahuku tentang itu, jawabnya dengan senyum tipisnya sendiri. Namun, sedikit keraguan tiba-tiba masuk ke matanya saat dia berkata, tanah suci abadi itu murni selamanya, kan? Itu pasti dunia yang sangat indah dan damai. Bukankah penampilan kita, mengganggu kedamaian mereka? Tentu saja, Dian Jeoshi tidak menyangkalnya. Dia tahu bahwa hatinya semurni matanya. Dia juga satu-satunya putri ilahi yang akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun, kita hidup di dunia di mana yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat, dan bertahan hidup yang terkuat adalah hukumnya. Sama seperti mereka memiliki pilihan untuk menolak mempertahankan kehormatan mereka atau tunduk kepada kita untuk bertahan hidup, kita juga memiliki pilihan untuk mengganggu mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, atau tetap di tempat kita berada dan merana selamanya. Itu tidak ada hubungannya dengan benar atau salah, baik atau jahat. Jika seseorang, atau lebih tepatnya, sesuatu harus disalahkan atas ketidakadilan ini, maka kelemahan adalah satu-satunya dosa asal. Menyadari bahwa dia menyimpang ke subjek yang agak berat, dia segera tersenyum lagi dan berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda tidak perlu khawatir, Saudari Chiley. Yang mulia adalah raja yang baik hati dan baik hati yang membenci intimidasi dan pembunuhan di atas segalanya. Menurut ayah, yang mulia telah menyebutkan lebih dari sekali bahwa kita tidak boleh membuat kekacauan dan membunuh orang yang tidak bersalah jika kita berhasil memasuki tanah suci abadi. Selain itu, kilatan aneh memasuki matanya saat itu. Jangan lupa bahwa dunia itu awalnya milik kita. Gadis itu berpikir, tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia berkata, baiklah, terserahlah. Itu yang harus dikhawatirkan oleh para bapak kita. Lihatlah cabang awan pelangi ini, kakak Big Head. Mereka cantik, bukan? Saya sangat setuju, Dian Jewshi menggema, tetapi matanya tidak pernah menyimpang dari gadis itu bahkan untuk sesaat. Untuk mendapatkan satu cabang awan pelangi dari tanah suci sudah merupakan berkah, tapi seluruh taman. Bupati ilahi pelukis hati benar-benar menyayangimu seperti yang belum pernah kulihat. Ayah adalah yang terbaik, gadis itu menyatakan dengan bangga sambil memegang beberapa kelopak di tangannya. Halo pelangi memantulkan matanya yang berbintang dan membuatnya terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Itu disebut cabang awan pelangi, dan kedua nama kita memiliki kata yang sama pelangi, kai. Saya merasa seperti mekar di hati saya saat pertama kali saya melihatnya. Dia kemudian mengulurkan kelopak ke arah Dian Jewshi dan bertanya, Apakah menurutmu itu adalah bunga takdirku, kakak Big Head? Kelopak pelangi praktis tepat di depannya, tetapi tatapannya tidak menyimpang bahkan satu inci pun dari wajahnya. Pikirannya biasanya setenang dan tak tergoyahkan seperti gunung es, tapi saat ini dia hampir tidak bisa berpikir. Aroma mimpinya seperti parfum yang paling menarik di dunia. Penglihatannya semakin kabur dan semakin kabur saat dia perlahan-lahan memegangi rambutnya. Namun, tangannya berputar ke bawah dan mendarat di kelopak bunga di saat-saat terakhir. Merupakan kehormatan bagi cabang awan pelangi untuk dicintai olehmu, dia menyatakan bahkan saat detak jantungnya semakin tak terkendali. Saya tidak berani mengatakan apakah itu berhak menjadi bunga takdir Anda, tetapi saya yakin Anda adalah takdirnya. Dia tidak bisa menyentuhnya, dia takut sentuhannya akan menodai kemurniannya. Bahkan jika dia adalah putra ilahi terhebat, bahkan jika dia adalah tunangan yang diberikan yang mulia untuk dirinya sendiri. Sebagai putra bupati ilahi tanpa batas, Anda akan berpikir bahwa dia memiliki banyak istri. Faktanya, saudara laki-lakinya, keponakannya, dan bahkan cucu laki-lakinya semuanya memiliki harem sendiri. Padahal itu tidak berlaku untuknya. Nyatanya, dia tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita lain meskipun dia adalah putra ilahi tanpa batas, yang tertinggi dari semuanya. Itu karena dia tidak akan membiarkan sedikitpun noda pada kasih sayangnya yang murni untuknya. Plus, bagaimana mungkin dia bisa menerima wanita lain ke dalam hatinya ketika dia sudah memilikinya. Pada saat itulah angin sejuk bertiup melintasi lautan bunga. Saat angin sepoi-sepoi menyentuh bulu mata gadis itu, dia segera berbalik dan berseru dengan gembira, Bibi. Seorang wanita tinggi kurus berbaju biru turun dari langit. Hal pertama yang masuk ke mata adalah jubah biru yang membentang sampai ke pergelangan kakinya. Dia memiliki rambut biru yang terlihat selembut air, dan selempang biru yang melilit pinggangnya adalah satu-satunya aksesoris di tubuhnya. Dia bahkan tidak memakai makeup. Penampilannya sesederhana mungkin. Dia memiliki alis yang berbentuk seperti bulu, dan kulit seputih salju. Wajahnya mirip dengan Hua Chai Li dalam beberapa hal. Dia secantik mimpi, namun tidak ada yang berani menatapnya lama. Itu karena matanya sedingin es. Lautan cabang awan pelangi tiba-tiba berhenti bergoyang. Bahkan Dian Jiu-Chi langsung menunduk. Itu karena dia merasa seperti pedang dingin telah menembus jiwanya saat tatapan mereka bertemu. Junior Dian Jiu-Chi dari Kerajaan Dewa tanpa batas menyapa Sword Immortal Senior. Dia membungkukkan punggungnya dan menundukkan kepalanya. Posturnya tidak kalah hormatnya dengan ketika dia menghadapi Bupati Ilahi Pelukis Hati Tadi. Namanya Hua Qin Ying, dan dia adalah pedang abadi yang terkenal di dunia. Di mata dunia, dia seperti teratai tinggi yang tumbuh sendirian di pegunungan tertinggi, atau makhluk abadi yang diasingkan yang hidup sendirian di lukisan kuno. Meskipun dilahirkan ke dunia debu abisal, dia tidak tersentuh oleh koil fana dan lebih bangga dari embun beku. Dia adalah perwujudan hidup dari kata, Immortal. Setiap kali orang memikirkan kata itu, mereka akan selalu memikirkan pedang abadi yang berdiri tegak dan bangga di antara awan yang paling tinggi. Tante. Namun, Hua Chai Li tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia menerkam wanita yang terlalu tajam untuk dilihat oleh kebanyakan orang dan memeluknya erat-erat. Tidak lama kemudian sebelum dia akhirnya melepaskannya. Dia melirik Dian Jiu Shi dengan mata yang tampak seperti segudang gelombang biru sesaat sebelum segera membuang muka. Kemudian, suaranya yang dingin dan jernih terdengar di samping telinganya, kemajuanmu benar-benar luar biasa. Saya tidak ragu Anda akan melampaui saya suatu hari nanti. Kamu terlalu memujiku, senior. Saya tidak akan berani membandingkan diri saya dengan Anda. Dian Jiu Shi menjawab dengan rendah hati dengan tergesa-gesa. Dia jelas lebih pendiam di sekitar Hua Qin Ying daripada Bupati Pelukis Hati itu sendiri. Lihat ini, bibi. Ini taman cabang awan pelangi milikku sendiri. Hua Chai Li berkicau seperti seorang gadis kecil yang terlalu bersemangat untuk berbagi harta luar biasa yang baru saja dia dapatkan. Hua Qin Ying memegang pergelangan tangan Hua Chai Li dengan lembut. Kilatan dingin di matanya menghilang seperti tidak pernah ada saat dia berkata, Ayahmu membawa kembali taman cabang awan pelangi dari Tanah Suci, sementara aku membawa kembali kotak pedang yang kamu dambakan dari Hai Prius. Satu, banyak cara. Kakek Wandao, oh. Hua Chai Li mengeluarkan seruan kegembiraan murni saat matanya tiba-tiba berkilauan seperti 10 ribu bintang. Sekarang ada di pavilion pedang, meski aku tidak tahu pedang mana yang ada di dalamnya karena kotaknya belum dibuka. Hua Qin Ying melirik Dian Jiu Shi sebelum bertanya, Apakah kamu ingin melihatnya sekarang, atau? Tentu saja aku ingin melihatnya sekarang. Hua Chai Li meraih pergelangan tangan bibinya dan berusaha untuk segera berteleportasi. Tepat sebelum dia akan melakukannya, dia mengingat Dian Jiu Shi dan kembali menatapnya. Maaf, kakak Big Head, tapi saya ingin segera membuka kotak pedang dengan bibi. Silakan menjelajahi taman saya, tapi pastikan Anda tidak menyentuh bunga terlalu keras, oke? He he. Eh. Tentu, tolong, jangan ragu untuk mengambil cuti Anda. Aku baru saja akan. Sayangnya, Hua Chai Li sudah terbang menuju Cakrawala sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia telah lama mencari pedang dari tanah suci. Dia terutama menginginkan pedang bernama, Glass Cloud. Untuk waktu yang sangat lama, Dian Jiu Shi hanya menatap ke tempat Hua Chai Li dan Hua Qin Ying menghilang. Tatapannya merupakan campuran dari dua per tiga kegembiraan dan sepertiga kekecewaan. Paviliun pedang pemecah surga. Sepasang tangan yang tampak seindah susu kambing perlahan membuka tutup kotak pedang. Cahaya murni segera menerangi ruangan dan membutakan Hua Chai Li untuk sesaat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat pedang dengan bilah putih berkilauan dan kabut samar mengelilinginya. Hua Chai Li mengatupkan bibirnya dan menahan napas. Dia dengan gugup mengulurkan tangannya ke dalam kotak dan memegang pedang di telapak tangannya. Tangannya seperti batu giyok, pedangnya seperti batu giyok, dan hatinya juga seperti batu giyok. Dia menghembuskan sedikit energi yang dalam, dan pedang itu segera mulai bersinar putih. Sebuah nama perlahan muncul di mana gagang dan bilahnya terhubung. Awan kaca. Dia memegang gelas Cloud Sword di depan dadanya, cinta di matanya tidak memudar bahkan setelah waktu yang lama. Dia menyukai pedang itu, dan dia lebih menyukai namanya. Kebetulan sekali, itu sangat cocok denganmu. Ekspresi aneh memasuki wajah Hua Qin Ying. Tentu saja, Pak Tua Wandau mungkin saja melakukan ini dengan sengaja. Dia memang sangat memujamu. Saya tidak akan terkejut jika dia membuat pengecualian untuk Anda. Dari semua pedang di tanah suci, yang paling dia cintai dan inginkan adalah pedang awan kaca. Dia telah melihatnya beberapa kali, tetapi baru hari ini dia mengetahui namanya. Mem, saya pasti akan berterima kasih padanya secara pribadi saat saya mengunjungi tanah suci berikutnya. Dia menggerakkan jari-jarinya ke pedang seolah-olah dianggan berpisah dengannya. Dia berkata dengan senyum tipis di wajahnya, cabang awan pelangi, dan pedang awan kaca. Salah satunya memiliki namaku di dalamnya, dan mereka berdua berbagi. Kata, Awan. Riak aneh muncul di hatinya saat dia berkata, Sayang sekali nama calon suamiku tidak memiliki kata, Yun Cloud, di dalamnya. Itu akan menjadi, sangat aneh kalau tidak. Meskipun putri dewa kaca pelangi, dia memiliki kepolosan dan romantisme gadis yang mengejutkan. Mengernyit sedikit, Hua Kinying tiba-tiba bertanya, Chai Li, apakah kamu benar-benar menyukai Dian Jiu Shi? Hah, Hua Chai Li memiringkan kepalanya dengan bingung tetapi segera menjawab, Tentu saja. Apa yang kamu sukai dari dia? Hua Kinying bertanya sambil menatap matanya. Hua Chai Li berpikir sejenak sebelum menjawab, Dia sangat lembut dan tampan. Dia selalu memperlakukan saya dengan baik sejak kami masih muda. Dia juga orang yang luar biasa yang mencapai hal-hal luar biasa. Itu sebabnya ayah selalu berkata bahwa tidak ada pria yang lebih baik untukku selain dia di seluruh dunia. Dia pasangan terbaik untukmu, Hua Kinying setuju. Namun, jika kamu benar-benar menyukainya seperti yang kamu katakan, Tidakkah kamu pikir kamu akan membawanya untuk memeriksa pedangmu bersama? Hua Chai Li berkedip sebelum bertanya dengan bingung, apakah itu etiket yang tepat? Itu tidak ada hubungannya dengan etiket apapun. Hua Kinying menggelengkan kepalanya. Apakah kamu khawatir tentang dia ketika dia pergi? Gadis itu terlihat semakin bingung. Dia adalah putra ilahi dari kerajaan Tuhan yang tak terbatas. Tidak ada bahaya yang akan menimpannya, Jadi mengapa saya harus mengkhawatirkan keselamatannya? Nyatanya, aku jauh lebih merindukanmu setiap kali kamu pergi, Bibi. He he. Petik 2 titik 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 petik 2. Hua Kinying berbalik tanpa menjawab pertanyaannya. Chai Li, kamu harus memasuki periode pengasingan singkat dan menjalin hubungan baik dengan Glass Cloud Sword. Sementara itu, aku akan bertemu dengan ayahmu. Kamu di sini, Kinying, Sapa Hua Fuchen ketika pedang abadi memasuki ruangan. Dia tampak begitu tenang dan terkumpul sehingga Anda tidak akan mengira dia baru saja melakukan pembicaraan penting dan sesi minum-minum dengan Bupati Ilahi tanpa batas yang bergengsi itu sendiri. Alih-alih menanyakan tentang urusan dua Bupati Ilahi, Hua Kinying berkata, Aku akan membawa Chai Li ke dunia berdebu. Hua Fuchen menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak. Saya memberi tahu Anda tentang keputusan saya, bukan meminta izin Anda. Pedang abadi benar-benar berbalik dan bersiap untuk pergi setelah mengatakan itu. Aku tidak ingin Chai Li dinodai oleh kumparan fana. Suara keras Hua Fuchen terdengar di samping telinganya. Sudah bertahun-tahun sejak dia berbicara begitu serius. Pria itu menghela nafas sebelum merilekskan nadanya, jika dia tidak membangunkan esensi ketuhanannya secara tidak sengaja, saya lebih suka dia tidak pernah menjadi putri ilahi sejak awal. Saya hanya ingin dia menjalani kehidupan yang aman dan tanpa beban. Apakah itu alasanmu untuk mengubahnya menjadi burung yang dikurung dengan tanganmu sendiri? Hua Kinying berkata dengan dingin, ngomong-ngomong, mengapa kamu melibatkannya dengan seseorang yang tidak dia cintai jika kamu benar-benar menginginkan yang terbaik untuknya? Kamu tahu cinta lebih baik daripada siapapun di dunia. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda tidak memperhatikan bahwa dia sama sekali tidak mencintai Dian Jiu-Shi. Dia bahkan tidak mengerti apa itu cinta romantis. Jadi, tidak apa-apa seperti itu, bukan. Dia berkata, tetapi tatapannya yang tidak fokus menunjukkan bahwa pikirannya ada di tempat lain. Putri ilahi akan menikah dengan pria terbaik dan paling cocok untuknya. Di masa depan, dia akan mewarisi tahta ketuhananku dan dia akan mewarisi tahtanya, dan bersama-sama mereka akan memerintah semua makhluk hidup seumur hidup. Tidak ada bahaya yang akan menimpa mereka. Hei, Hua Kinying terkekeh, tapi matanya semakin dingin. Kamu adalah orang terakhir di dunia yang bisa mengatakan itu. Kamu mungkin dikenal sebagai Bupati Pelukis Hati, yang elegan dan damai akhir-akhir ini, tapi aku tidak akan pernah melupakan orang gila sombong yang dulu disebut Putra Dewa Pemecah Surga. Sedikit kabut menutupi mata Hua Fuchen saat dia menggelengkan kepalanya. Ada banyak pencobaan dan kesengsaraan di dunia ini, tetapi tidak ada yang menghancurkan jiwa seperti cinta. Saya tidak ingin Chai Li mengalami. Ini adalah hidupnya, terserah dia untuk memutuskan. Sword Immortal memotong Hua Fuchen dengan dingin. Dia adalah satu-satunya wanita di dunia yang berani. Chai Li mungkin putrimu, tapi dia adalah dirinya sendiri sebelum hal lain. Dia adalah putri Dewa Kaca Pelangi yang akan mewarisi kekuatan sucimu dan seluruh kerajaan Tuhan di masa depan. Kamu mungkin ayahnya, tapi bahkan kamu tidak punya hak untuk membelenggu hidupnya. Juga, Hua Qin Ying melanjutkan sebelum Hua Fuchen dapat memotongnya, dari lima putra Dewa dan dua putri Dewa, Chai Li adalah satu-satunya yang belum mencapai alam kepunahan Dewa. Waktu untuk mengunjungi abisal monark sudah dekat. Anda mungkin tidak peduli dengan kultifasinya, tetapi setidaknya Anda harus menjaga martabatnya sebagai putri ilahi. Selain mendewasakannya sebagai pribadi, saya berharap menemukan dia kesempatan untuk mencapai terobosan. Aku bahkan mungkin membimbingnya kekabut tak berujung. Hua Fuchen tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Mungkin karena dia masih terserap dalam kenangan sedih, atau mungkin karena dia tahu dia tidak bisa mengubah pikiran Hua Qin Ying. Hua Qin Ying pergi setelah itu, tetapi tidak sebelum meninggalkan sebuah janji. Jangan khawatir, aku akan melindunginya secara rahasia. Jangan khawatir, Jangan khawatir, Terima kasih.